Intro Harap-harap cemas Kevin De Bruyne bisa hadapi Real Madrid Boss Manchester City Pep Guardiola telah mengonfirmasikan Kevin De Bruyne menghadapi pertarungan kebugaran yang penting menjelang pertandingan mereka dengan Real Madrid Pemain internasional Belgia itu tampil luar biasa dalam kemenangan di masa 1 Liga Premier City atas Whiteford akhir pekan ini dengan 2 asis Namun sang gelandang mendapati dirinya berada di akhir serangkaian tekel buruk dari Hortness dan Guardiola memilih untuk mengeluarkannya selama 30 menit terakhir di Stadion Etihad Keluarnya De Bruyne yang terlalu dini memicu kekhawatiran atas kebugarannya untuk mengharapi Los Blancos di like pertama semifinal Liga Champions Pada pertengahan pekan dan Guardiola mengakui dia sedang menyeimbangkan situasi Saya memiliki 14 atau 15 pemain yang fit dan dalam beberapa pertandingan terakhir Kevin dan Emerick telah bermain banyak menit Kevin sepertinya tidak Tapi dia bermain dengan beberapa gangguan yang mengganggu di pergelangan kakinya Karena tendangan yang dia dapatkan dalam beberapa pertandingan terakhir Pada 4-1 saya memikirkan itu Bukan hanya Madrid tapi juga Leeds Anda telah melihat jadwalnya Itulah sebabnya pada saat itu saya berpikir permainan hampir berakhir dan saya mengistirahatkan para pemain yang telah bermain banyak menit City jauhi Liverpool Guardiola tak ada yang berubah Manchester City membuka jarak dengan Liverpool usai menang atas Watford Meski demikian Pep Guardiola menyebut tidak ada yang berubah dalam persaingan dengan Liverpool City menang telah kelima satu saat menjamu Watford di Etihad Stadium dalam lanjutan Premier Liga Berkat kemenangan ini City melebarkan jarak dengan Liverpool di puncak kelas semen Liga Inggris The Citizen kini mengumumkan 80 poin dari 33 laga unggul 4 angkat atas Liverpool Namun keunggulan City bisa sejak kembali terpangkas Liverpool baru akan bertanding melawan Everton di Anfield pada minggu Oleh karena itu Pep Guardiola menilai persaingan dengan Liverpool dalam perebutan gelar juara Premier Liga masih tetap ketat City disebutnya masih harus menyapu bersih kemenangan di sisa laga demi kelar juara Tidak ada yang berubah Ketika kami menang melawan Brayton, kami tertinggal 2 poin sekarang kami unggul 4 poin Brayton waktu itu adalah final Kami menghadapi final lainnya hari ini dan kami menang Sekarang kami punya kesempatan untuk memainkan final melawan Leeds Tidak ada yang berubah Kami harus menyapu bersih 5 pertandingan untuk jadi juara Gabriel Jesus minta Manchester City abaikan Liverpool Kemenangan 5-1 yang direhi oleh Manchester City saat menjamu Watford di Etihad Stadium Sabtu malam waktu Indonesia Barat Membuat mereka untuk sementara waktu memimpin kelas men Premier Liga Dengan keunggulan 4 poin atas Liverpool Tim arhan jurgen klub sendiri baru tampil menghadapi Everton pada hari ini Persaingan di pucuk kelas main Liga Premier diakini semua pihak akan sangat ketat hingga laga terakhir Karena jarak 2 tim ternyata sangat dekat sehingga Bank City dan The Red Sama-sama memiliki peluang untuk bisa menjadi yang terbaik di musim ini Menanggapi persaingan menuju tangga juara Liga Inggris yang semakin memanas Gabriel Jesus mengingatkan Man City untuk tidak memperhatikan laju sang rival Jesus meminta timnya untuk fokus pada diri sendiri terlebih rival Mereka diklaimnya memiliki kemampuan untuk menyapu bersih semua laga tersisa dengan kemenangan Kami harus melakukan pekerjaan sebaik mungkin Bukan melihat laju mereka Kami tahu mereka memiliki banyak pemain luar biasa dan dapat memenangkan semua pertandingan tersisa Meski demikian kami masih berada di posisi terdepan Namun tentu saja itu tidak mudah Meski demikian kami harus melakukan pekerjaan sebaik mungkin Sumbang dua ases Gabriel Jesus puji penampilan Kevin De Bruyne Penyerang Manchester City Gabriel Jesus memberikan pujian bagi penampilan Kevin De Bruyne yang menyumbangkan dua ases bagi gol yang di cetak Jesus menyebut playmaker asal Belgia itu sebagai pemain yang luar biasa Manchester City meraih hasil yang sangat memuaskan pada pertandingan kontra Watford yang dikelar di Etihad Stadium Sabtu malam waktu Indonesia Barat Pasalnya pada laga tersebut, The Citizens berhasil menumbangkan tamunya dengan skor telak 5-1 Namun kemenangan Man City pada laga tersebut nyatanya tak bisa lepas dari peran Kevin De Bruyne Playmaker asal Belgia itu tampil atik dengan menyumbang dua ases bagi gol yang di cetak oleh Jesus Tak heran jika sesaat setelah laga usai, Jesus memberikan pujian bagi De Bruyne Dia pemain yang luar biasa Dia selalu memberikan umpan ke dalam kotak ketika saya bermain di sisi kanan Saya juga melakukannya, tetapi dia melakukannya lebih baik dari saya tentu saja Ketika dia berhasil menguasai bola, saya selalu berusaha untuk masuk ke dalam kotak penalti lawan Kuna menyelesaikan setiap umpan yang dia berikan Pada hari ini saya bahagia karena dia memberikan umpan silang yang bagus dan saya menyundulnya dengan baik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!